Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD31 Media Pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil kualifikasi kelas Moto2 World CP Ship di sirkuit Misano 2 Atau istilahnya Emilia Romagna Karena memang Misano 1 sudah dilaksanakan juga di musim 2024 ini Dan ini adalah Misano 2 nya Jadi sirkuitnya sama dan juga ya lokasinya sama lah ya Pembalap Indonesia Mario Suraji ada di saat kualifikasi maupun praktis Dan hasilnya seperti ini Aaron Canet dari Spanyol menjadi yang tercepat dengan Sasis Kalec Dengan lap timenya 1 menit 34.935 Dan top speednya yaitu 251.7 km per jam Di posisi kedua ada pembalap asal Amerika yaitu Joe Robert Dengan lap time 1 menit 34.939 Dan top speed Joe yaitu 248.2 km per jam Tony Arbolino di posisi ketiga asal Italia ya bisa kita katakan akam sih di sirkuit ini Karena memang ya di sirkuit Misano ini masih wilayah Italia Walaupun negaranya sendiri ya San Marino ya Kemudian di posisi keempat ada VAT asal Italia juga dengan Red Bull KTM Ajo Dengan Sasis Kalec Di posisi kelima ada Jake Dixon asal Inggris Di enam ada Vermin asal Spanyol yang tahun depan naik kelas MotoGP di Ducati Di tujuh ada Ayo Gura yang juga tahun depan akan naik MotoGP lulusan Asia Talent Cup ini akan bersama Aprilia Kemudian di posisi ke-8 ada Zonta asal Belanda Di sembilan Dennis Foggia asal Italia Sepuluh Marcos Ramirez asal Spanyol Sebelas ada Sena Agius asal Australia yang juga jebolan Asia Talent Cup Dua belas Philip Salak Tiga belas Sergio Garcia asal Spanyol Empat belas Albert Arenas asal Spanyol juara dunia Moto3 juga Lima belas Manuel Gonzalez asal Spanyol juga lulusan dari World Super Sport 300 Di enam belas ada Barry Baltus Tujuh belas Alan Solopes Delapan belas Sumkiat Chantra asal Thailand Rakan dari Mario Surajin tahun depan akan naik MotoGP bersama tim LCR Honda Kemudian di posisi ke-9 Diego Moreira asal Brazil Dua puluh Derin Dua puluh satu Jome Masiya asal Spanyol Dua puluh dua Ayu Musasaki asal Jepang yang juga lulusan Asia Talent Cup Dan juga Runner Up Moto3 2023 Jeremy Alkoba di posisi 23-24 Dan Guevara sang juara dunia Moto3 2022 Dua puluh lima Matthew Ferrari Dua puluh enam Mario Aji Asal Indonesia dengan selesai sekali Laptamnya satu menit tiga puluh enam patuh lima tujuh Yang di atorehkan di lap ketiga dari total tujuh lap Dan kita lihat top speed Mario 250,0 km per jam Jadi top speednya cukup kencang ya Karena memang rata-rata ya 250-252 Yang paling kencang ya 252 Jadi top speednya rata-rata sama Karena memang engine-nya sama Trion 765cc 3 silinder Racakan dari extern pole Dan sasisnya aja yang beda Dan yang pastinya nyali pembaratan aja yang berbeda kan Kemudian 27 Denis Oncu Asal Turki 28 Alex Eskrip 29 Daniel Munos 30 Shafi 31 Javier Artigas Oke Totalan 31 pembalap Dan hari ini akan balapannya Moto2 Ya sore hari di waktu Indonesia Barat Kita tonton Mario Suraji nanti akan menyelesaikan balapan Di posisi berapa Mudah-mudahan berada di zona poin Ya mudah-mudahan ya kalau posisi pribadi Dan dia dapat poin lagi Ya agar pekan berikutnya Pekan besok di Siriquid Mandali ke Indonesia Mario dalam sisi positif ya Karena semangat apalagi di Indonesia Di kandangnya istilahnya begitu kan Dan dia dapat semangat lebih Karena hari ini mendapatkan poin Ya gitu aja lah Oke Gidaan aja konten santai Konten ringan dan sihat-sihat Buat teman-teman semua Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Herkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.